Intro Masalah dalam percintaan Juppe dan Gaston sepertinya belum usai menghiasi pemberitaan dunia percintaan selebriti Kabar perceraian keduanya yang baru-baru ini gencar diberitakan membuat halayak terkejut dimana pernikahan keduanya tidak pernah tercium oleh media Juppe memugat cerai Gaston ke pengadilan negeri Jakarta Selatan 10 Maret 2016 lalu Benarkah mereka berdua menikah diam-diam karena tidak dapat restu dari sang bunda? Mungkinkah kabar perceraian hanya sensasi dalam percintaan Juppe dan Gaston? Daripada bertanya-tanya sebenarnya mereka menikah atau tidak hari ini di rumah ada-ada aja sudah kedatangan Gaston Tepuk tangan umat ya Gaston aku motor Baik Aku baik Biasanya kalau misalnya tamu datang ke rumah ada-ada aja harus dikasih minum Apalagi kan kamu perjalanan jauh ya kan Jadi harus minum Gelasnya sih biasa Tapi airnya yang luar biasa Karena ini adalah air Kencuncuran 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 Cowo minumnya manis amat Gleknya abisnya Setiap tetes yang mengalir di tubuh kekar Gaston akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Kencuncuran Tiba-tiba digugat cerai Kencuncuran itu tidak pakai pesta-pesta tapi pada pertunangan langsung dianggap menikah Bahwa saya nggak pernah umat Oke coba kita lihat ini dulu Sebenarnya di hari pertunangan itu adalah hari pernikahan kami Kami sudah membuat konsep itu dengan begitu indah Seperti janji saya kepada sahabat-sahabat semuanya saya akan menikah di tujuh benua Menikah di tujuh benua Cita-citanya bercerita dengan para sahabat Akhirnya menikah di benua Australia pada saat itu Sempat keselkah pada saat itu pernikahan tidak di publis? No, buat saya Saya nggak kesel sebenarnya karena Yang paling utamakan buat saya adalah Saya menikah sama perempuan yang saya cinta Kalau orang lain kan cuma datang cuma ayah-ayah Saya nggak enikmati Tapi kalau waktu itu kita berdua saya enikmati Berdua menikmati hidup sama Cepet Berapa tahun menikah berada? Ya tahun 2013 ya Sekitar dua Oke, tahu digugat cerai? Tahu Tahu gara-gara apa? Ya ini hidup ya Kita memang nggak pernah tahu apa yang terjadi Tapi ya ini hidup Kadang-kadang kita bisa bersama Kadang-kadang kita nggak cocok Ya hidup kayak gini Nanya nggak sama Juppe kenapa dia tiba-tiba nyerahin Gaston? Ya pasti ada alasan untuk dia minta cerai Sebenarnya saya nggak mau cerai Tapi ya Saya juga nggak bisa bilang nggak juga ya Apakah itu alasan Gaston nggak datang ke pengadilan pertama kali? Hehehe Tidak sebenarnya saya lagi di luar negeri Oke Apakah alasannya salah satu adalah maaf Karena Gaston tidak menafkahi Juppe? Maksudnya memang Tidak memberikan uang bulanan Uang listrik Uang jajan Malah Juppe yang biayain Gaston? Dia nggak pernah biayain saya Ya Kita punya hubungan dan Seperti Seperti apa ya Kita Dia punya kerja sendiri Saya punya kerja sendiri Kalau kita mau kemana Kita selalu Ya Bayar dia Bayar saya Kita nggak pernah ada masalah sama Karena ada Salah satu media online mengatakan Berstatus sebagai istri Julia Perez tak pernah dinafkahi Gaston Gimana kamu menanggapi berita ini? Ya Berita bisa apa aja ya Mereka nggak tau pribadi saya Dan kamu merasa bahwa kamu menafkahi Juppe? Mungkin Gini Karena Seperti apa Saya Saya itu sebagai Apa namanya Di dalam Indonesia Ya Kalau saya orang Argentina Ya Saya Nggak ada aturan kayak gitu ya Bahwa lelaki harus ngasih gitu Ya kita Nggak ada ya Kalau kamu kasih kasih Karena kamu kasih dari hati ya Tapi kita nggak ada seperti peraturan-peraturan kayak gitu Apakah itu dibicarakan sebelum menikah? Bahwa Bahwa Dia sudah tahu kamu Oke Dan Yang kita tahu Yang kita kenal Bahwa Juppe adalah Perempuan yang sangat baik Oh Julia adalah perempuan yang luar biasa Perempuan yang luar biasa Kamu merasa pernah menyakiti dia nggak? Ya Ya saya Saya pernah minta maaf sama dia Saya kadang-kadang orang tanya Kenapa kamu Nggak bicara di TV atau di apa Saya nggak perlu itu Yang penting saya depan dia Saya minta maaf Kesalahan apa yang membuat dia sangat kecewa sama kamu? Ya nggak tahu Jadi saya Yang penting itu seperti Saya nggak masuk ke dalam pribadi-pribadi saya Yang cukup Antara ada di rumah Saya ada masalah Saya selesai sama dia Saya nggak apa-apa di luar Masalah di dalam rumah tangga Itu selalu ada di situ Saya nggak pernah Bicara tentang masalah saya Oke Sudah dibicarakan kah sama Juppe Kali ini digugat cerainya kenapa? Ya pasti tidak alasannya Dan saya juga harus mengerti juga Sebenarnya saya nggak mau cerai Karena saya sudah bilang sama dia Pas saya nikah Saya cuma nikah sekali Saya nggak mau nikah lagi Itu kealasan kamu memang tidak mau diceraikan oleh Juppe sekarang ini? Karena hanya ingin menikah sekali? Iya memang saya kalau saya nikah Cuman saya Saya nggak mau nikah lagi Udah selesai Yakin? Iya Tiba-tiba datang ke sini bawa bini lagi Tapi enggak nih Saya nggak pernah nikah lagi Saya nggak mau nikah sebenarnya Udah selesai Saya cuma nikah sekali Jadi kalau misalnya ini benar-benar diceraikan sama Juppe Berjanji pada diri sendiri bahwa tidak akan menikah lagi? Saya nggak bakal nikah lagi Tapi pacaran-pacaran iyalah ya Enggak lah Untuk sementara saya lagi fokus di bekerja saya Bekerja apa sekarang? Masih bola? Iya masih Iya Karena kompetisi dalam hidup Kompetisi sekarang agak susah Tapi kayaknya tanggal 29 mulai kan Tapi ya saya sekarang mau Mau keluar brand saya sendiri Dan ya kayak gitu Apakah kamu karena terbiasa berkompetisi di lapangan Akhirnya kehidupanku berkompetisi sama Juppe? Kompetisi seperti apa? Jadi sekarang ini bahwa kamu merasa bahwa diri kamu Pantas untuk mendapatkan perempuan-perempuan lain yang lebih oke mungkin dari Juppe? Enggak ada perempuan seperti itu Enggak bakal dapat Apakah? Saya udah tahu itu Dan saya udah bilang Sama dia di Di depan mata dia Saya nggak bakal dapat perempuan kayak dia Setelah digugat cerai Bertemukan dengan Juppe? Iya kita Kalau kita kadang-kadang kita di satu acara Ya kadang-kadang Pasti kan Ya udah kita minum coffee kan Walaupun kita nggak bersama Tapi saya Saya sebagai tema juga Karena waktu kita bersama bukan cuma sebagai pasangan Cuma juga sebagai tema kan Dan ya saya tetap mau Kontak sama dia Selalu Berarti sudah berapa lama kalian bisa rumah? Ya memang kita Jarang sih Apa emang nggak pernah tinggal bareng? Jarang Jarang Karena-karena saya selalu tinggal di luar kota Dia jarang Memang jarang untuk Karena saya kan Kadang-kadang saya Main di Saya tinggal di Surabaya Bandung Medan Dia sering Ganti-ganti kota Dan menurut Gaston bahwa Juppe sudah sangat mengerti Gaston Dan Juppe harusnya mengerti Gaston Ya Nah karena dia mengerti Karena dia mengerti Karena dia mengerti Bekerja saya ya Saya respect bekerja dia Dan dia juga respect bekerja saya Tapi ada salah satu media online yang mengatakan demikian Coba kita lihat Selingkuh jadi alasan Julia Perez gugat serai Gaston Selingkuh Iya Nggak tahu nih orang bisa bicara apa aja Biasanya kalau misalnya ada berita itu pasti ada yang pernah lihat Atau mungkin kamu kurang umpet kali selingkuhnya Enggak saya punya teman banyak Dan Saya selalu ada di lingkungan sama teman Ya orang bisa bicara apa aja ya Saya mau gimana Yang penting saya tahu itu aja cukup Oke Tapi sebenarnya pernikahan kalian ini diketahui sama keluarga gak sih? Sama keluarga saya ya Keluarga Juppe Tahu nggak kalau misalkan kalian menikah? Enggak tahu tanya dia Bukannya harusnya laki-laki mengatakan bahwa akan menikahi anaknya? Minta izin nggak waktu itu sama mamahnya Juppe? Waktu itu saya lagi di luar kota Kita seperti apa ya lupa Masalahnya saya jarang ketemu Coba kita lihat ya Ini ada VT berikut ini Dibilang Dibilang no comment deh pokoknya no comment deh aduh Baru dengar Mau bilang apa kan? Kesalah Ya mamah anggap kayaknya si itu cuma buat sensasi aja kali tuh udah Kenapa sebagai suami tidak pernah berusaha untuk bertemu dengan mertua? Untuk memberi tahu bahwa sudah menikahi anaknya Kenapa ya? Tidak akrab? Tidak dekat? Kenapa Kenapa luar kota menjadi alasan? Karena saya jarang di Jakarta Kalau saya di dalam kompetisi saya jarang di Jakarta Dan tidak ada niat Tidak ada niat dari Gaston bahwa pada saat di Jakarta ingin bertemu dengan mamahnya Juppe? Kadang-kadang kita ketemu dulu ya Dulu kadang-kadang ketemu Tapi enggak selalu kan Jadi selama ini mamah Juppe taunya kalian pacaran? Tidak tahu menikah? Tanya sama dia enggak tahu Dekat enggak sih sama keluarga Juppe? Apakah kamu berusaha untuk memiliki Juppe-nya saja tanpa memiliki keluarganya? Gini ya saya orang Apa saya pikir kayak gini Kalau saya menikah sama satu perempuan enggak ada yang masuk di dalam rumah tangga saya Siapapun Oke tidak ada yang masuk dalam rumah tangga Gaston Maksudnya mungkin tidak ikut campur dalam rumah tangganya? Tidak mungkin Kalau aku kayak gini Ini rumah kita Enggak ada orang yang masuk Termasuk keluarganya Juppe? Sama keluarga aku juga Oke Tapi kamu menikah sama orang Indonesia? Iya Saya mengerti Tapi di dalam Ini seperti Di dalam rumah kamu kalau Itu apa namanya Saya tahu saya nikah di Indonesia Tapi di dalam hidup saya Kalau kita ada masalah di dalam rumah Kita harus selesai berdua Ih kamu egois banget Bukan egois So? Itu bukan egois Kamu menikah sama siapa? Sama keluarga atau sama Atau sama suami kamu Oke Kamu kalau ada masalah Saya selesai semua masalah di dalam rumah Enggak ada boleh yang ikut Mama saya Enggak ikut campur Papa saya Enggak ada Kalau saya mau nikah Ya itu putusan saya Iya Saya setuju kalau misalnya setiap masalah Keluarga tidak perlu ikut campur Karena saya orang punya Iya tapi Juppe orang Indo Iya tapi saya respect Saya respect saya hargai Oke Aku setuju ketika kamu bilang Bahwa masalah tidak perlu keluarga tahu Tidak perlu keluarga ikut campur Tapi bukan berarti Pada saat menikah keluarga tidak tahu Iya aku enggak tahu kalau tidak tahu Kayaknya Dan tidak pernah bertanya juga sama Juppe Keluarga tahu atau enggak kamu menikahi dia? Iya Enggak pernah bertanya Oke Ngerasa rumah tangga kamu baik-baik saja Selama kamu hidup dengan dia? Sama dia ya selalu baik Dia saya enggak bisa bicara Saya enggak bisa Complain dengan Julia Julia Perempuan yang luar biasa Saya sangat Selama hidup sama kamu dia tidak pernah protes apapun? Ya biasakan semua pasangan Ada masalah sedikit Ya tapi itu biasa Kapan terakhir kali komunikasi sama Juppe kamu? Kadang-kadang kita komunikasi Kadang-kadang enggak Kadang-kadang Terakhir kapan? Berapa hari yang lalu? Apa yang dibicarakan? No saya tanya Ya apa ya Kapan saya ke Jakarta? Kapan mau selesai urusan ini perceraian ini? Akan diselesaikan atau kamu akan mangkir lagi datang ke pengadilan? Nanti kita lihat Masih sayang gak sama dia? Ya saya sayang sama dia Atau jangan-jangan Ada perempuan lain? No saya sayang sama dia dan saya Saya enggak bisa bicara tentang sesuatu yang kurang bagus dari dia Ya Kalau kamu lihat gambar ini gimana perasaan kamu? Ya itu momen yang paling indah di dalam hidup saya Masih sayang sama Juppe? Ya Oke Kita akan tanya-tanya lagi selain saat ini tapi ada-ada aja Apa yang kau lakukan di belakangku? Di belakangku Di belakangku Di belakangku Yang gak punya hati Ya itu dia semua pokoknya laki-laki segala hal yang minus-minus Sweet pada saat itu pas gue bilang gue sakit Dia gak ninggalin gue dengan berbagai macam perempuan yang di Bandung Dia kekep dua perempuan disana Yang di Bali? Di gerbek Di Bali juga semuanya Di gerbek? Kalau dia memang laki-laki benar ya Dia ngambung gitu bawa perempuan-perempuan itu sama dia Kalau dia tahu posisi gue sakit Dia seharusnya sama gue Yang paling sering Gaston keluarin buat Julia Perez Apaan? Ngimpi kamu Kertas dirobek-robek Lu kata lagi hujan lu kertas dirobek-robek Ya sepanjang tayangan tadi ketika Julia Perez memaki-maki Gaston Membeberkan bukti yang Juppe terima Gaston disini hanya senyum-senyum aja Kenapa sih kalau Juppe marah lu malah senyum-senyum Pas disini pun begitu Sampai dianya ketawa juga gara-gara lu senyum Iya Buat apa emosi ya Kita harus sabar Orangnya sabar beneran Atau hanya untuk Juppe saja Nah saya memang sabar Kadang-kadang Tapi tadi aku tanya di air kejujuran Punya selingkuhan kali Juppe bilang dua di kekep di Bandung Kata dia enggak Lu ada Masa enggak ada cewek lain sih? Masa Juppe doang di hidup lu? Iya ada cewek mama saya Ada? Mama saya Enggak bener jujur Masa seganteng lu enggak ada yang deketin Ini uuuu Bukan, bukan saya sekarang lagi fokus di bekerja saya Itu yang karena saya udah lama Kompetisi disini kan enggak Enggak jalan dan Saya lagi fokus disitu aja sekarang Sekarang Untuk sementara sekarang cuma itu aja Terus Tadi lu gue tuh heran Sekarang kan lagi Juppe tuh lagi pengen cerai Hmm Amal lu Tapi lu jarang datang ke pengadilan Kenapa? Karena saya enggak di Jakarta Tuh dia tuh alasannya keluar kota mulu Tidak dulu lu sesibuk apa sih? Hehehe No saya ke Singapura Saya Karena harus ketemu sama orang Sama Teman saya juga yang main di Singapura Dia Dia ajak untuk ketemu sama orang Sama manajer disana Oke Dan makanya saya waktu itu Saya enggak bisa Enggak bisa deh Lu menikah dengan Juppe serius nggak dulu? Iya Serius Sekarang Juppe tuh pengen pisah Elunya mau enggak pisah sama Juppe? Saya udah bilang sama dia sebenarnya Saya enggak mau Cerai ya Tapi? Iya tapi saya juga Harus mengerti dia Dan Saya juga enggak bisa gue juga Kalau lu sayang sama Juppe Juppe nya PMP Saya lepas aja Iya makanya saya Saya pikir kayak gitu Sekarang Sekarang ya saya butuh proses Saya harus pikir Saya belum ambil keputusan Saya enggak ambil putusan Langsung Saya harus proses Proses apa? Berpikir untuk? Dia Saya enggak bisa egois Kalau dia mau kayak gitu ya Kamu enggak mau egois Terus yang kamu lakukan sekarang Kamu pikir egois atau enggak? Enggak Saya cuma Karena saya sudah bilang sama dia Saya pasti Nikah cuma sekali Dan saya bilang Saya enggak mau cerai sama kamu Tapi? Tapi dia bilang Ya tapi Itu enggak bagus Kalau kita Tetap kita bersama Ya udah So sweet sih Ketika lu memutuskan Satu-satunya perempuan Dan satu-satu kalinya Pernikahan Umur hidup lu Akan bersama dengan Juppe Itu it's so so sweet Saya udah bilang sama dia Saya Saya Cuma di dalam hidup saya Cuma saya nikah Cuma sekali Tapi kenapa kamu Nyakitin Juppe? Ya memang saya bikin banyak masalah sama dia Tapi saya udah minta maaf Saya Ya saya minta maaf sama dia Terus kamu pikir dengan meminta maaf Selesaikah urusan-urusan itu? Bukan selesai Tapi si yang penting Saya Datang dan saya minta maaf Sudah dilakukan? Ya Saya Kalau lihat dia Saya cuma bisa sama dia Minta maaf Setiap kali saya Kalau saya ketemu sama dia Ya saya pasti Minta maaf atas? Ya kesalahan saya Apa kesalahannya? Ya Cuma dia sama saya yang tau Itu pribadi saya Juppe sih cerita ke gue sih Iya Dia ngomong lah Lu aus gak? Enggak usah Gue langsung akan ngomong Tapi lu tau Kenapa Juppe sampai Mau nuntut cerai? Gue tau Juppe itu sayang banget sama lu Dulu Karang sampai mau nuntut cerai Alasannya lu sendiri tau gak? Gak tau Gak tau Oh iya gak tau Atau pura-pura gak tau Gak tau apa ya Beneran? Iya Beneran? Ya Allah Ya Allah Tadi dia minum air kejujuran itu Dia bilang gak tau Dia selingkupin kekagak juga Berarti Gini 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 Sebuah kesalahan itu dirasa salah Karena dia tau itu salah Mungkin selama ini kesalahan yang dilakukan oleh Gason Dia gak tau kalau itu salah Kamu ngerasa salah gak yang kamu lakukan selama ini? Ya saya lakukan banyak kesalahan ya Apa? Dan di dalam kesalahan Apa? Kesalahannya apa? Ya saya kan itu hubungan itu kan rumah tangga Ya tapi apa? Ya salah Lagian kan udah gak ditutupin Kawinnya udah tau Cerainya juga udah mau tau Maksud masalahnya kita gak boleh tau Ya kan? Ya itu namanya rumah tangga Ya itu rumah tangga Tapi Tapi emang Mulutnya juga Terus ya Tapi ada kesalahan kan? Ya lah Perselingkuhan? Engga Lu sih cewek lu dimana-mana Masa mau punya laki Ya enggak tapi cewek lu banyak kayak Enggak saya punya memang banyak temen ya Mungkin lu nganggepnya temen Tapi tuh ceweknya gak nganggep lu temen kali Iya tapi saya anggap temen Temennya temen apa sih? Temen saya punya Temen tapi mesra? Engga Temen-temen telepon lucu Juppe tau gak? Apanya? Kalau lu melakukan itu Kalau punya temen Ya sama seperti Ya kamu punya temen laki-laki Temen cewek punya Kamu punya temen laki-laki Ada? Sama Tapi kalau menurut kamu temen tapi mesra itu salah gak? Sebuah kesalahan gak? Saya enggak ada temen mesra Temen-temen cewek itu suka kamu kasih perhatian gak? Perhatian seperti apa? Ya yang harus Yang biasanya kamu lakukan Oke Apapun alasannya itu urusan kamu bareng Julepere Juppe Juppe tau apa kesalahannya kamu pun tau apa kesalahannya sebetulnya Ya Kalau Juppe sekarang minta berpisah kamu mau? Ya sekarang ya Sekarang saya Ya saya mau kasih Mau kasih dia senang Dia bilang dia mau ya udah Tapi ya itu Ya Proses? Proses saya buat itu saya butuh proses untuk Sekarang sudah mulai final? Ya sekarang kan harus ketemu sama pengacara Ya Saya gak mau juga masalah Saya mau lakukan semua yang baik Kamu tau Juppe sakit? Tau Apa yang kamu lakukan melihat Juppe sakit? Ya saya pasti mau support dia Apa aja yang dia minta saya pasti support Bahkan kata dokter Ini dokter bilang ya Usia Julepere itu diponis tinggal beberapa bulan lagi Menurut dokter Tapi kan tetap Tuhan yang menentukan Apa support yang kamu lakukan untuk Juppe? Ya memang benar Yang menentukan bukan dokter Yang menentukan cuma Tuhan Dan saya tau Julia bakal Bakal lewat ini Dia perempuan yang kuat ya Dan dia percaya sama Tuhan Dan saya tau dia pasti Bisa lewat masalah ini Oke Bagaimana cara support kamu? Ya Nelfer kah? Kasih semangat kah? Ya saya kadang-kadang tanya sama dia Ya udah seperti udah makan Atau udah Melakukan semua yang dokter bilang Ya tapi kadang-kadang juga Aku gak mau Seperti ganggu dia terus Tapi saya kadang-kadang Tanya bagaimana kabar Atau Dalam kondisi sakit ini Ada satu obat Yang menurut Juppe Bisa membuat dia sembuh Obatnya apa? Kita lihat bersama Perceraiannya adalah obat aku Perceraiannya adalah obat aku Setelah aku bercerai nanti Ketuk Palu Ini obat yang akan menyembuhkan aku Jika perceraian Jika ketuk Palu Dari persidangan perceraian kalian Menjadi obat Penyembuh Juppe Maukah kamu memberikan obat itu kepada Juppe Supaya Juppe tidak merasa digantung Tidak merasa disakiti terus menerus Tidak diberikan harapan palsu Dan janji-janji lainnya Maukah kamu memberikannya Ya pasti Makanya saya ke Jakarta Makanya ke Jakarta dengan tujuan untuk Menyelesaikan ini semua? Iya memang Jadi kalau ada pengadilan lagi datang Gak keluar kota lagi? Enggak saya datang di Jakarta untuk Saya nanti mau ketemu sama pengacara Oke Jika kita cari solusi yang Yang baik Oke berarti obatnya Katanya mau dikasih A Karena dia sekarang udah iya Katanya Kalau emang itu yang membuat Juppe bahagia Juppe sudah tau mengenai hal ini Tau Di persidangan terakhir Karena Juppe datang Tapi kamu tidak Dan Juppe Saya sangat kecewa dengan hal itu Ya memang kadang-kadang Waktu itu kan saya juga Lagi ada Tapi saya kasih tau sama Karena harus tanya juga Karena saya Saya gak pernah Saya gak tau seperti apa Saya harus tanya juga kan Saya gak tau Gak tau maksudnya? Ya gak tau proses atau apa Saya harus tanya sama orang Bukannya ini sudah berjalan prosesnya? Iya waktu itu Sebelumnya dia gak tau katanya Saya gak tau Sebelumnya saya gak tau seperti apa Bukannya Saya gak pernah nikah Sekarang tau? Ya sekarang tau Karena waktu itu sekarang Saya lagi di komunikasi sama Sama pengajar Dan ya Ini proses kayak gini Kayak gini Oke Anda Juppe lagi nonton Kamu mau ngomong apa ke Juppe? Pernyata kamu yang tadi siap untuk Memberikan obat Ya saya sih Saya dia udah tau sih Saya gak usah kasih tau Saya pasti bicara di depan muka dia Saya orang kayak gitu Coba Udah bicara Hah? Udah bicara sih Kalau dia senang Saya pasti lakukan Sesuatu yang bikin dia bahagia Bahagia ya? Benar? Termasuk sebuah perceraian Ya Yang menurut Juppe itu bisa membuat Dia bahagia Betul Karena bersama dengan Gaston Yang selama ini dia anggap akan membahagiakan dia Hanya penderitaan yang dia terima Ya Siap Berarti siap ya datang ke pengadilan lagi Ke persidangan Ya ya udah Saya nanti bicara sama pengacara Pengacara udah kasih tau apa yang saya harus lakukan Ya Kita bukan mendukung sebuah perceraian jujur Sebuah perceraian itu ada Persiwa yang menyedihkan dalam sebuah pernikahan Tidak pernah ada yang berharap sebuah perpisahan Dalam proses penyatuan ikatan janji Dalam sebuah pernikahan tersebut Gak ada yang berharap menikah untuk perpisahan Tapi Ketika misal sudah ada tidak pilihan lain Ada yang tidak berbahagia dengan ikatan tersebut Ya Ya mau tidak mau harus dilakukan Iya memang Tapi aku mau nanya Gaston Waktu Juppe datang kesini waktu ada Gaston juga Ada yang dibilang katanya kertasnya di sobek-sobek Iya Itu kertas apa? Mimpi kamu itu sobek-sobek Ketawa ya Dan seperti kalau dia minta sesuatu Aku selalu bilang Mimpi kamu Kalau kertas yang di sobek-sobek Bukankah itu kertas yang emang udah gugatan serai dari dulu Terus abis itu kamu sobek-sobek Iya Dia datang saya gak mengerti apa itu kan Saya pikir dia lagi bersama Tapi abis itu kan aku mulai tanya Tanya-tanya Memang dia minta itu Waktu itu kan aku masih proses Proses saya Ya sekarang dia Ya kalau dia mau itu ya Saya pasti lakukan untuk dia Untuk dia senang Saya mau dia bikin Walaupun kita gak bersama Tapi saya tetap support dia Apa aja yang dia mau Karena kita pasangan lama Momen-momen yang indah Saya gak mungkin lupakan ya Ya Dan Yang membuat saya Dia Ulu-lu Jadi Pasangan saya Jadi teman Semua Karena saya disini sendiri Iya Dia yang memang Bantu saya banyak sekali Untuk semua Kasih support Saya gak bisa bicara Sesuatu yang kurang bagus dari dia-dia Sempurna Menyesal gak Melepas Seorang Julia Perez Yang sempurna di mata kamu Iya Yang Membuat kamu nyaman Menyesal gak Iya Pasti saya Pasti Menyesal Apa yang paling bikin kamu Menyesal Sosok Jupe yang seperti apa Perhatiannya kah Kegilaannya Kegilaannya Oh iya pasti saya Nyesal ya Tapi Memang ini hidup kayak ini ya Kita gak Gak bisa paksa kadang-kadang Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Jupe? Saya gak Seperti saya bilang sama tadi ya Saya Sekarang Dan saya udah bilang sama dia Kamu adalah perempuan yang Pertama yang terakhir untuk saya nikah Dulu Saya bilang sekarang Karena kan Dan sekarang wanita itu lepas Ya Tapi saya gak bakal nikah lagi Udah bilang Udah Ya buat saya Oke Terus perempuan-perempuan kemarin Buat apa buat iseng doang ya? Yang mana Yang kemarin-kemarin Katanya Yang mana Yang jumpa cerita ke gue Yang digrebek Bukan itu teman saya Teman saya yang datang ke Mereka lagi liburan Mereka lagi liburan Dan Waktu itu ya kita makan Lagi makan atau lagi Lagi makan pasti Tapi itu teman Jadi kamu Menyebutkan Menuduh bahwa Juppe Hanya salah sangka Mengenai Wanita-wanita itu Itu teman saya tau Iya iya Tapi kamu menganggap Juppe Salah sangka Kamu tidak seperti yang Juppe pikirkan gitu Iya Memang dia salah disitu Tapi aku gak bilang Tapi memang benar Apa yang dia bilang sama saya Seperti kamu datang ke rumah Terus Saya ada sama Sama Laki-laki disitu Tapi Waktu itu saya gak mengerti Bila ini teman Dan dia Mulai Ya Marah Dan saya marah juga Bila ini teman Kamu bisa kenal sama dia Setelah itu saya mikir Ya Memang benar Walapun dia teman Saya harus Bilang sama dia Oke Ya saya Ya kayak gitu kan Tapi saya Salah Tapi itu Ya saya bener Ya sudah lah ya Tapi intinya sekarang kan Kalo misalnya tadi Airvan bilang Kalo misalnya Juppe lagi nonton Mau ngomong apa Dia gak mau ngomong Katanya kan Gue udah ngomong dulu Kalo Juppe datang Itu mau gimana? Iya Kalo dia datang ya Saya gak suka bicara di depan TV Masalah pribadi saya Kalo Juppe ada di depan mata Tiba-tiba Set nongol Juppe Cengang-cengengis Cengang-cengengis Hehehehe Akan disebutkan Tuh Tuh Ada dua Wanita Dengan tutupan tudung saji ya Oke Cantik Dan Menarik Mirip Juppe Tapi bisa Juppe Kalo emang cinta Biasanya Setiap pertanyaannya Langsung tau jawabannya Cocok Sinkron Oke Jika ada Juppe disini Ini Juppe Dilihat kakinya Dia ngeliatnya sepatu tingginya dulu loh Dilihat kakinya Dilihat betisnya Oke Ada yang mau ditanyakan? Kamu mau ngomong apa? Bentar dulu Kenapa kamu liat kakinya? Karena aku gak tau kaki dia Boleh liat jariu gak? Boleh liat jarinya Jaga bisa Boleh liat jarinya Oh ceker ayam kali ya Dilihat Oke Ini tinggi badan sama sama Juppe Tapi diantara dua ini Mana menurut kamu yang Juppe? Oke Kiri atau kanan? Kanan gak Ini Kenapa kanan gak? Bukan Karena ini terlalu besar Ininya besar Ini Diam Diam Untungnya dibelakang bukan kayak dia Oke Oke Biarkan Gaston berpikir Ternyata Sebegitunya ya Dia sudah tidak mengenal kembali Sosok sang istri Oh oh Kita akan berikan kepada Gaston Untuk ngobrol dengan salah satunya Tapi setelah yang satu ini tetapi ada Ada aja Tengah Berita Tengah 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 Aku meranak, meranak, meranak karena cinta, aku meranak, meranak, meranak karena dia. Buat semuanya yang lagi meranak tenang aja, karena bentar lagi ada si Kabayan. Kabayan sekolah lagi mulai tanggal 11 April 2016, jam sederhana sampai dengan Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Esklusif di Drama Channel, Channel 94, Indovision. Dan bukan cuma itu aja buat pemirsa Global TV, semuanya ada di rumah ya kan. Yang namanya bulan April itu kan identik dengan hari Kartin. Eh dong. Eh itu. Makasih. Makasih lo Kabayan. Baca kenatur. Kabayan itu gimana itu? Apa nih itu? Dan masih ditanggungnya yang spesial, karena tepat di tanggal 21 April 2016 akan tayang film. Surat untuk Kartini. Ini bagus sekali loh. Ini persembahan dari MNC Pictures. Betul. Dan film yang berlatarkan sejarah ini dibalut dengan kisah romansa. Romansa, romansa, romansa karena dia. Diperankan oleh Chico Jericho dan juga Rania Putri Sari. Aku juga main di situ. Oh iya, sebagai apa? Tugang jamu. Jangan lupa ya, nonton film surat untuk Kartini di seluruh Bioskop Nasional. 21 April. Oke. Juppe merana, 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 karena Gaston. Coba-coba. Ini jadi foreground, ini jadi foreground aja. Juppe merana, 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 karena Gaston. Sekali lagi. Kiri atau kanan. Eh Gaston, gue mau nanya lu kenapa ngeliatnya kakimu lu sih? Suka ditendangin ya? Juppe merana, 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 karena Gaston. Gaston, coba pindah. Lu pindah ke situ. Lu pindah ke situ. Duduk, duduk, duduk. Juppe merana, 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 karena Gaston. Coba kasih pertanyaan buat mereka. Supaya kamu tahu mana yang Juppe, mana yang bukan. Makanan apa yang kamu suka? Makanan apa yang kamu suka? Oke, ini Juppe A, ini Juppe B. Jawabnya yes no aja, jangan pertanyaan gitu. Oh iya, iya, benar. Kalau itu kentang. Gini dong, kamu suka burger? Tidak, bisa gitu. Jawabannya yes no, yes no, yes no. Oke. Pernyataan, pernyataan. Kamu suka jengkol? Jengkol, kamu suka jengkol enggak? A. Tidak. Tidak. B, kamu suka jengkol enggak? Iya. Ini iya, itu tidak. Saya jangkasih ya. Ini Juppe ketukang borak sih. Lagi-lagi, tanya apa lagi? Tempat favorit dia, tempat favorit kamu yang mana? Yang pantai atau gunung? Gitu. Pantai atau gunung? Enggak. Bukan. Kamu suka pantai? Gitu. Kamu suka pantai? Iya. Iya. Kamu suka pantai? Iya. Aku juga. Coba jangkasih ini. Gue tanya lagi, gue tanya. Tanya. Lagi. Halo, gue tanya. Kamu suka apa? Kamu apa? Kamu suka jengkol? Sudah lama jengkolnya pake bola. Jadi, berapa lama kamu jadi tukang jengkol borak? Awalnya saya terpasang melakukan borak sini. Lanjut. Terakhir, pertanyaan terakhir. Terakhir. Pernyataan terakhir. Kayaknya berat banget hidupnya ya. Iya, tapi bingung mau tanya apa ya. Kan lu dari tadi ngeliatin kaki. Bener gak sepatu lu pelan segini gitu, kek apa kek? Iya. Boleh gak liat kakinya? Gak bisa liat. Nih, lu kalau mau liat, liat betis gue nih. Lu mau liat apa? Liat. Lu mau liat apa? Nah dulu. Dari tadi pengen liat kaki, pengen liat jari. Itu, itu. Indri. Indri. Ya. Itu kaki. Bukan, ini sebenarnya dari atas ke bawah paha. Ya Allah, kira-kira itu tiang panjang flyover. Silahkan, Gaston. Negara apa yang kamu suka? Sebutin dong, kamu suka Spanyol gitu. Spanya, Italia. Ya, kamu suka Italia? Tidak. 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 Kamu? Iya. Iya. Ini gak suka jengkol, tapi juga gak suka Spanyol. Yang ini suka jengkol. Italia. Dan suka Italia. Tapi dua-duanya suka pantai. Aku juga. Jadi menurut kamu, menurut kamu, yang Juppe yang mana? A atau B? Mungkin B, Juppe, D sih ya. A, B, C, D. Gitu, misalnya kita berempat. Memang, T. Yang mana A atau B? A. Yang A? Bukan jazznya dulu. Apakah ini ternyata yang Juppe? Satu, dua, tiga. Aduh, susah. Ini kayak pake buat masak ya? Ngep loh. Ngep loh. Eh, mirip Juppe sih. Oke. Oke, ternyata ini dia duo Serigala. Yeay. Apa kabar? Ayo, duduk sana. Halo, Kak. Aku tahu yang lain lagi. Lagi-lagi tinggal di sini. Terima kasih, Tengah. Di mana? Oh, tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Oh, enggak. Di sini. Gaston, cucu loh Gaston. Sekali dapat dua. Gaston, kok. Sobaik itu mukanya sobaik. Jadi ini. Eh, gue rasa tuh kalau Gaston jual keperlasan ya? Iya. Iya, benar. Jadi ini ceweknya yang lu ceritain itu. Yang digerbek di Bandung, di Bali. Enggak, teman saya tadi. Tadi satu dari Argentina. Sama satu dari mana ya? Jadi bukannya. Ini ada hubungannya enggak dengan kehidupan kamu? Enggak. Tujuh enggak. Mengingatkan sama Juppe enggak kalau ngeliat mereka? Hah? Ya, hasilnya kan sama-sama punya rambut. Waktu Juppe juga masih rambutnya keriting. Dia enggak pernah rambut keriting kok. Rambut panjang. Terus. Sekarang Juppe kan botak ya? Ya, itu sebagai motivasi juga untuk para kanker survivor. Ya, betul. Di sini ada duo Serigala. Pamela dan juga Ovi. Mengejutkan sekali, tiba-tiba Ovi mau bercerai. Kawin aja kita enggak tahu. Lu kapan kawini sih? Nikah kali ya? Ya, nikah. Oh iya, benar. Dua tahun yang lalu. Ovi, duo Serigala, tak sabar, jalani sidang, cerai. Itu sampe bu. Itu. Apa enggak? Itu kenapa tiba-tiba cerai? Beritanya. Ayo. Ya, adahlah. Jadi pas kamu muncul ke permukaan. Ke permukaan ngambang enggak ke permukaan. Kamu muncul ke permukaan, itu kamu sudah bersuami sebetulnya. Udah. Terus, gara-gara kamu terkenalkah kamu jadi bercerai dengan suami kamu? Katanya gara-gara kamu jadi artis. Enggak sih, emang dari sifat dia aja yang berubah. Sifatnya sebelumnya emang gimana? Sebelumnya dia masih terima-terima aja gitu kan. Aku, apa, penampilan duo Serigala kayak gini gitu kan. Terus, enggak cemburuan gitu. Tapi sekarang berubah. Dia sangat amat cemburu. Cemburu membabi buta. Sebentar, yang berubah itu suami kamu atau kamunya mungkin. Bajunya mungkin sama kayak dulu seperti itu. Tapi sifat kamu kali yang berubah. Enggak, aku masih kayak gini aja. Kayak gimana? Kayak gini, biasa aja. Kayak gini tuh gimana? Tapi pada saat kamu muncul di dunia musik dangdut, memang sudah menikah? Atau baru menikah? Dua tahun lalu, ini kan munculnya baru setahun ini ya. Udah mau dua tahun kita? Mau dua tahun ya, berarti nikah dulu ya. Kenapa nikahnya diam-diam? Enggak diam-diam kan, emang belum jadi dua serigala. Kalau ditanya, lu bilang enggak punya kalau ditanya. Kenapa enggak diakuin suaminya? Enggak sih, emang awalnya dari komitmen kita berdua. Ya kan? Dia kan yang buat dua serigala kan. Oh, dianya sendiri yang dibuat? Dia yang buat kita berdua. Yang buat kalian berdua? Yang buat dua serigala. Yang buat dua serigala maksudnya. Oh, dulu itu kan ada perseteruan dengan Charlie juga ya? Eh, ini bukan sih. Andika. Andika, Andika. Ya. Jadi suami kamu itu Andika? Bukan. Oh, beda. Oh, bukan. Tapi ada itu, ada berita yang mengatakan kalau misalnya Alvi ini kabarnya suka bobo di kamarnya. Maksudnya? Andika. Suka bobo di kamar Andika. Coba ya, kita lihat beritanya ya. Ada katanya berita. Sering tidur, tidur. Tuh, fotonya kenapa itu-itu mulu sih? Ya emang mereka fotonya cuma atu. Dua serigala sering tidur di kamar Andika. Excellent bed. Oh. Lu berdua. Engga sih. Lu berdua tidur, enggak sempit tuh kamar. Ya maksudnya kebanyakan orang gitu ini berduanya. Satu. Ya kamarnya kan gede. Lu enggak tahu kalau mau lu tahu. Lu enggak datang ke kamarnya. Ini apa? Best Camp. Oh, Best Camp. Rumahnya Andika itu Best Camp-nya Dua Serigala sama Best Camp-nya Bang Andika. Oh, jadi tidak... Tidak gimana-gimana atau apalah-apalah ya. Enggak lah, lagian kita tidur. Sama istrinya. Walaupun di kamar Abang Andika sama istrinya. Oh gitu, amat akrab. Oke, di awal karir sebetulnya dia sudah menikah tapi tidak mempublikasikan kalau dianya menikah. Julia Perez juga seperti itu ya. Sudah menikah dengan Gaston tapi tidak dipublikasikan juga ya. Itu permintaan Gaston atau permintaan Jube? Oh, permintaan saya. Kamu yang minta kenapa? Karena ya... Seperti ya, seperti tadi saya bilang ya. Itu adalah kita nikah dan gak perlu orang tahu. Yang kita bahaya kita berdua. Oh, supaya kamu gak diketahui udah punya istri. Jadi kamu bisa kemana-mana kali ya. Kalau misalnya selingkuh enggak, tidur di kamarnya Andika yang dibilang itu enggak, apa ada KDRT? KDRT enggak sih. KDRW? Gak ada KDRT kekerasan dan berumah tangga. Gaston ada gak kekerasan dan berumah tangga? Gak ada. Kamu di nafkai gak sama suaminya? Men dulu. Aku di nafkai. Di nafkai. Eh Gaston, nafkaiin Jube gak sih? Apa? Nafkaiin Jube gak? Maksudnya nafkai. Ngasih duit, ngasih duit. Ngasih duit. Enggak. Tapi kamu dikasih duit sama Jube? Dia punya kerja dia sendiri, saya punya kerja saya. Jadi masing-masing, walaupun suami istri? Hubungan yang aneh. Benar. Bukan aneh. Tadi aku pun sudah bertanya. Kan kalau kamu... Tapi ini katanya, Ovi juga tadi nafkai suami. Ya, apa sih namanya? Semenjak pisah, pisah ranjang aja sih. Oh, bukan berarti itu pemicunya. Jadi cerainya gara-gara apa? Kenapa cerai? Udah jadi artis cerai. Ya, emang udah ada cerai-cerai. Pasti ada cowok lain. Pasti ada pengusaha. Pasti karena sering ngejob sana sini, ngasana sini, jadinya kecantol. Enggak sih. Enggak ada. Ada plan A, plan B, ada calon lain. Katanya ada di luar kota. Siapa? Gara-gara sering tur ke luar kota. Iya kan, itu kan sio kalau ke luar kota. Sio. Sio. Itu kan sio kerja. Apakah karena suami mulai menyebarkan foto pernikahan, padahal itu sudah perjanjian tidak dipublikasikan, akhirnya kamu marah? Iya. Aku kan maunya single. Atau malu punya suami begitu, jadinya gak mau kasih. Begitu maksud lo? Yang kan dia ceritain. Makanya sebar-sebar foto pernikahan dia marah. Nah, ini bagus fotonya nih. Iya bener. Lalu foto gitu, rohnya diangkat. Ovi dua sering gala cerahikan suami karena foto pernikahannya terbesar. Tersebar. Tersebar. Masa foto pernikahan disebarin terus lu marah? Iya berarti kan emang dia apa ya, udah gak pegang komitmen kita dari awal. Iya harusnya bangga, tau diakuin. Lu malah gak mau. Juppe aja pengennya diakuin, tapi dianya gak mau. Lanjut. Lu gak punya niat pulang kan Gaston, Masih panjang loh segmennya. Terus gimana dong? Emang perjanjiannya seperti itu? Iya awal. Ayo kita nikah tapi jangan bilang-bilang ya gitu. Iya. Jadi biar gak canggung aja sih sebenarnya. Canggung apa maksudnya? Emang kamu takut gak laku kalau udah nikah? Enggak gitu. Abis? Bukannya kalau misalnya udah nikah itu rejeki suami ada juga buat istrinya. Ya mungkin Kak emang udah gak jodoh, mungkin jodohnya emang pendek gitu. Jadi gara-gara apa cerainya? Ya udah gak cocok aja sih sesuatu yang gak cocok, udah gak sejalan, udah gak sepikiran, kalau dipaksain gak enak. Padahal lu pernah hamil ya? Belum. Oh belum. Belum punya keturunan. Yang dilihat ke gue gue belum hamil. Sebelum talak, suami Ovi dua serga lewat lempar cincin kawin. Iya. Berantemnya sampe gitu. Iya. FTC kali ya? Waktu itu cek-cek paling besar ya. Paling besar. Udah dia yang ngucapin talak duluan kan soalnya kan. Yaudah dia sampe lempar cincin gitu. Tapi kamu gak pernah pake cincin kawin? Karena emang gak mau ketahuan kalau udah nikah. Aku pernah pake cincin kawin. Pernah. Eh Gaston, lu pake cincin kawin gak? Itu tidak ada di negara aku. Jadi pasti tidak pake cincin kawin. Pake? Eh, pake mana? Sekarang gak pake karena kekecilan. Sekarang udah digugat cerai. Tapi gak apa-apa. Saya tetap pake. Gak masalah. Oh gitu, walaupun udah perceraian nanti. Lumayan suatu saat perlu bisa dijual ya. Oke. Gosipnya, justru perceraian Ovi dan suami itu gara-gara ada wanita lain. Dan wanita lain adalah Pamela. Wah, gue anggap. Tuh, tuh, tuh. Wah. Enak juga ya, by one get one free. Benarkah Pamela menjadi selingkuhannya suaminya Ovi? Teman makan teman. Dan teman-teman kita akan kupas satu-satu di tepi. Apa aja-aja. Apa aja-aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. 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 Bentar ya. Ya Allah. Eh, bentar ya. Oke. Tutup benar ya. Ya oke. Halo. Juppe. Hai. Nih, gue lagi sama Gaston. Gue lagi live di ada-ada aja bareng Gaston. Gaston bilang, Gaston udah siap cerai sama lo. Oh, enggak. Apa-apa cara? Apa-apa? Gaston bilang, dia udah siap cerai sama lo. Iya, mau siap apa-apa siap-siap cerai. Siap bercerai. Lah iyalah, udah dari pertama-tama kenapa-kenapa-kenapa. Coba tanyain deh. Gaston. Nih Gaston nih. Halo. Ini live. Ini live. Ini live. Oh, jadi gue harus jaga badan gue ya. Ya. Eh, kan Ben tadi nanya. Kenapa Gaston gak datang ke pengadilan? Katanya dia lagi liburan. Iya, bagus. Dia jujur. Terus kenapa gak datang ke pengadilan? Terus dia malah live di lu. Tuh. Tuh. Gila amat. Karena disini dibayar. Disitu enggak. Gak ada duit Pak Pito. Gak ada duit Pak Pito. Apa? Pak Pito lagi gak ada duit. Pak Pito lagi gak ada duit. Katanya kalau gak punya duit, cincin kawin mau dijual. Oh. Ini mau ngomong ke Pak Pito gak? Ngapain? Oh, dia mau ngomong-ngomong gue ngomong aja. Kalau enggak, enggak usah. Enggak penting juga. Katanya. Ini benar. Galak sekali. Kenapa? Galak sekali. Ya, kayak gak tau aja pekas bini lu gimana. Ih, kamu bilang masih bini ya. Iya, karena belum-belum tanda tangan. Iya, makanya. Kapan mau tanda tangan? Udah, dia udah tau. Udah tau. Jadi lu beneran, tadi gue bahas bahwa obat dari lu sakit sekarang itu ada sebuah perceraian dari Gaston. Saking lu pengennya berpisah sama dia, ya kan? Iya, maunya aku, iya. Memangnya, memang maunya, maunya aku yang mau yang bisa. Oh gitu. Apa namanya, akunya. Kapan persidangan selanjutnya? Persidangan selanjutnya tanggal 21. Semoga aja ada CCTV lagi yang pake Gaston, terus biar dia bisa dateng. Dan dia bisa, apa namanya, habis dia live atau cari duit di sini, dia bisa ke persidangan. Karena kalau gak ada duit, dia gak bisa dateng kan? Nah, itu dia. Mudah-mudahan. Lu tanggal 21 mau dateng gak? Iya, gue masih dateng lah. Dia ini nih, Juppe. Eh, Juppe, Gastonnya. Gue lagi nanya Gaston. Gaston mau dateng gak tanggal 21? Nanti kita liat. Nanti kita liat, katanya Juppe. Iya, iya, nanti kita liat. Nanti B aja di turut dateng deh, nanti. Ini, apa namanya, anggap aja uang pisang tamu. Nah, bener. Lu sedain transport aja uang transport, ya. Pek, emang beneran gak ada pintu maaf lagi, gak ada kemungkinan lagi untuk bersatu. Lu pengen cerai satu-satunya jalan untuk lu. Pek. Juppe. Juppe. Gini aja nih, udah ada segala rasa. Apa ya, kekesalahan, kecewaan, semuanya yang pernah gue rasa aja, ini udah bagian dari maaf kan. Bisa aja gue udah gak mau lagi ngomong sama dia, ataupun mau bernegosiasi lagi dengan dia. Gitu loh. Jadi kalau kata maaf, sebagai perempuan yang pernah bersama dia 8 tahun, yang pernah mencintai dia, sebagai bekas istri dia, pasti saya maaf sih. Tapi, ya, memang kenyataannya memang hidup kita berdua lebih baik untuk menjadi orang yang... Kalau dulu kita gak pernah kenal, ya mendingan kayak dulu lagi aja lah. Tidak saling kenal lagi aja, karena kalau kenal, kita akan menyakiti satu sama lain, gitu. Dan, dan itu gak baik gitu loh, gak baik buat saya yang sekarang kondisinya juga lagi gak, apa namanya, saya lagi gak semangat untuk, biasanya saya, apa namanya, hot banget untuk kayak gini-gini tuh, aduh seneng gitu loh. Tapi, ini lagi males gitu, kalau masalah, kalau ngomongin masalah Gaston, aduh, langsung mikir, apa ya Gaston ya. Udah tutup pokoknya gitu ya. Iya, udah bener-bener tutup. Oke. Udah bener-bener yang, gak ada lagi yang bisa, bisa ngembalikan kami berdua, karena dianya juga gak berusaha, gak berusaha gitu, buat apa. Oke. Kemarin gak ada usahanya, cuma bilang, iya aku mau dateng, aku mau ini. Cuma mulut, kalau cuma mulut doang, tukang gojek juga bisa, tukang mulut. Bang, tolong nanti disini ya bang. Oke. Gaston, lu mau ngomong apa ke Jupe? Jupe, ini Gaston mau ngomong sesuatu. Takut dia sama gue. Coba, coba. Ini kecil-kecilnya bahaya ini. Iya, bahaya. Ngomong. Nah, udah, 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 saya nanti telefon dia. Sekarang, sekarang, pakai pulsa gue juga lu. Lumayan. Ngomong. Jupe. Mau ngomong apa? Loko. Lo pasa nada. Tranquila. Kenapa? Tranquila. Lo pasa nada. Tranquila, sih. Si, tranquila. Tranquila, como para siempre, no? Para siempre, tranquila. Eh, ngomong apaan sih lu berdua? Lu mah? Lu ngomong apa ya? Dia ngomong apa? Apa? Jupe? Jupe? Gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue selalu santai. Gue bilang, gue selalu santai. Para siempre, tranquila. Oh, tranquila. Oh, tranquila. Teran, tranquila. Tranquila. Petenet. dé, dedem, dem, dem, dem. Tenenet. Tranquille. Oke, kok gitu. Tranquila. Tranquila. Tranquila, oke. Dem, tenet. Den, dem, dem. Ten, den, dem. Tranquila. Oke Juppe, mudah-mudahan kamu cepet sembuh ya Eh lu masih sayang gak sama? Juppe satu pertanyaan terakhir, lu masih sayang gak sama Gaston? Enggak, udah-enggak Gak soal lu masih sayang gak sama Juppe? Percuma udah tutup, oke Terima kasih Juppe ya Terima kasih Juppe Terima kasih Juppe Yuh, maju aja jam lagi nih Maju aja jam lagi, tarik aja Halo Wah, Iyu yang dateng kok? Iya Ini nih Udah Iva sempat sini Iva sempat sini aja Ini Iva Kok Iyu yang dateng kok? Dah, dah Udah, udah, udah benar tadi? Enggak, gak bisa Bisa Oke Nah, udah Gak bisa tuh Ini dikirikan dulu Gak bisa tuh Yuh, tarik Oh gitu tuh Udah tau kan? Eh, Mbok Kok jadi Mbok Iyu tuh yang jualan jamunya? Enggak, saya jualan jamu disini Oh gitu Diminum kan, jamu Nanti kan, buka rahasia Nanti tapi rahasia Oh gitu? Ini kebetulan nih Ada Orang-orang peres disini Eh, apa? Ini bakul jamu ngapain disini? Eh Dia mau jual jamu tuh ya Mana bakul jamu? Ini penjualnya Mbak Bakulnya itu Duk sama saya Oh ini Dilepakan aja lah Dulu nya dari bakul jamu Punya Mbak Iin Saya kan yang jualan jamu disini Ini ngapain aja disini? Eh, penonton Penonton mendingan Mbok Iin atau Mbok Iyu? Mbok Iyu Mbok Iyu Mbok Iyu Oke, aku resign Sini, sini Eh, tahan dong Jangan, jangan gitu Jangan Jangan, jangan Jangan, mbak Benar gabung sini aja deh Aku gak ada kemampuan apapun Dia pikir aku gak bisa baca seseorang dari jamu Emang bisa Emang bisa Oke, aku cuma goyangin aja ya Kerjasama Kerjasama Indri, lu jadi gak komunikatif Gak dengerin orang-orang Yuk lanjut yuk Ini nih Oke, kasih goyangan Asik 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 Buat siapa, Gaston? Buat inilah, Bas Gencur Gaston yang itu Gaston itu belum pernah nyobain jamu Ini jamu asli Indonesia Ini kisah loh Ini Buat Gaston Jamu asli asli Indonesia Kamu buka tapir rahasia Ovi Ovi Enggak Yang bermasalah hidupnya kan Lufi Terus sama saya Komel aman Komel aman Komel aman dulu sama saya Ovi dulu ya Apa dulu? Ovi minum Aku gak suka jamu Ayo balet minum Orang Indonesia itu kasih suka jamu Karena ini asli asli dari Indonesia Diminum enak Yuk minum Yang so cantik dia Ovi Pahit supaya hidup Tunggu, Gaston Oke Abisin Supaya hidup Jalannya hidup Wah Supaya jalannya hidup Apa tau gak? Satu-satu Gaston dulu apa ini dulu Gaston Jadi gini Belajar untuk menghargai perasaan orang Yang sudah royalitasnya bagus Yang sudah setianya bagus Tapi terapekan Jadi gini Karma itu ada Di saat nanti Suasaan Dari Gaston Dari turunan Gaston Apabila menyakitin orang Pasti akan suatu saat Akan terjadi Juga pada diri kita Ada seorang Wanita yang udah Berkorban Selaya Udah yang Full saya bilang Maksimal Yang udah Gak hitungan soal harta Yang penting Dia bisa membahagiakan pasangan Yang sudah Menservis semuanya Menghalalkan segala cara Gimana caranya Itu berdua Tapi sepanjang perjalanan Yang diharapkan kebahagiaan Tapi Setianya gak ada Kurang-kurang sayang Sayang itu sakit Seneng semua Hasil di sampingnya Dia mau menerima kekurangan Dia juga mengharap Kekurangan Dia juga diterima Sama Gaston Dalam perjalanan waktu Sama-sama dia gak dapat Padahal Dia tuh Hatinya sangat mulia Sangat bagus Mau menerima kekurangan Sampai dimancaranya Dia menutupin Semua kekurangan Gaston Sayang Semua terabaikan Hal itu Susah untuk terulang lagi Hanya seribu satu orang Bisa menerima Kekurangan orang yang Banyak kekurangannya Saya bilang Tapi dia Seperti Gaston Tapi dia benar-benar yang Menutupin semua kekurangan Di depan kamera Dia bu sayang Inilah Gaston yang hebat Padahal dia Dibakalnya Backgroundnya dia sendiri Kalau menurut Bu Iin Gaston itu Banyak masalah Dari dulu Dalam hidupnya Tuh bener tuh Dia memang berusaha Gaston memang Talia juga berusaha Yang setia Tapi dia sangat susah Untuk yang Apa Menjalani Setia Seperti 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 Hubungan Dengan pasangan Dia sangat susah Tapi dia berusaha loh Tapi susah Karena garisnya Dia juga gak cukup Bahwa satu wanita Tuh Emang lu nikah Bawu Katanya dia Satu-satunya Nanti Cuma jupai doang Dia gak akan nikah lagi Enggak Dia hatinya Dia ada berapa wanita kok Tapi dia berusaha Yang Gimana memperbaiki Hubungan lagi Sama jupai Tapi dia terlanjur Jupai yang udah Pahit Udah gak enak Sepahit jamunya Sepahit jamunya Jupai tadi Saya bilang Orang yang Bener-bener Yang Hebat Seorang wanita Yang bener-bener Yang mau Ngorbankan Apapun loh Tapi dia Gak dihargai tadi Dia udah yang Udah lah Bukannya apa Sakit terus Saya udah yang Seperti ini kok Jadi jupai Emang sudah Enak banget istilahnya Kok enak sih enggak Tapi yang sakit hati Udah Sakit hati Udah yang semua Dia kerahkan semuanya Sampai larangan Ke orang tua Dia abaikan Yang penting Dia bisa bahagia Sama pasangan Tapi di ujungnya Dia seperti ini Itu yang dia berasa Bersalah sama orang tua Bersalah sama Keadaan kenapa Apa yang dia pertahankan Perjuangkan Gak ada harganya Terus lu pikir Kalau minumnya dikit Lu gak kebaca Ada kesalahan Yang dia lakukan Tapi Harusnya kembali Ke niatnya semula Pertama Mengelangkah Ke jenjang Yang berikutnya Kesalahan itu ribut Kenapa gak Kemarin-kemarin Dipikir panjang Karena kesalahan ini Kedua belah piang Sama-sama ego Satu merasa bener Satunya juga merasa bener Satu kepengen Melimpah rezekinya Untuk pasangan Tapi satunya gak mau tahu Yang penting Saya kamu ada di samping saya Gimana caranya Kamu ada di stand by Di samping saya Tanpa memperlukan Gimana caranya Mencari rezeki Ada yang selingkuh gak mbok? Kalau selingkuh Saya bilang Ada Cewek apa cowoknya? Cewek? Jadi Yang lakinya Berusaha yang Jujur Tapi Gak mau menerima Pihak ketiga Tapi Pihak ketiga itu Banyak godanya Yang wirawir Dipikiran dia Jadi ceweknya selingkuh? Kalau selingkuh banget gak Tapi goda Goda dia Oke Katanya bener gak sih Kalau Pamela Menjadi Selingkuhannya Suaminya Ovi Enggak? Ovi menangis Saudara-saudara Saya tahu Saya tahu Tipunya Pamela Kayak apa Lain Saya tahu Kayak gimana bun Dia tuh sebenarnya Gak neko-neko Pamela Kepengen orang yang bener Yang setia Yang ibadinya Cukupi dia Salah ibadinya Tapi gak neko-neko Sebenarnya Cuman karena Banyak gejolak Banyak masukan Itu yang bikin dia tuh Rabil Dia tuh orangnya Sebenarnya lembut Sebenarnya hatinya Lembut Oke Ini pernah digosipkan juga Dekat sama Andika Kangen Ben Gak bener ya bun Gak 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 Boyu Selingkuhannya pengusaha apa? Banyak Gudaknya banyak Gak cuma pengusaha Atau yang artis pun Orang deket pun Gak juga ada Niatnya dia kerja nyari uang loh Ya aku cuma orang doang Jadi niatnya apa? Niatnya cuma nyari uang Rezeki gimana caranya Berpenampilan bagus Nyanyi di panggung yang Mendengar hasilkan rezeki yang bagus Niatnya cuma itu aja Cuman karena godaannya itu Ada karena Ya namanya Jam terbangnya lebih banyak Di orang sekitarnya itu Dia agak sedikit yang Ganggu pikiran Dududududu Akhirnya dia luntur juga Kok luntur banget gak? Pengolongatan kepada suami Kok luntur banget sih gak? Cuman dia agak goyang Oke Emang hobinya goyang juga sih ya Oke deh kita kembali Sesat lagi tetap di Ada 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 Oke Mengenai Ovi terlebih dahulu Mbak Yu Jadi gini Untuk Ovi Jadi Kepengen pasangannya itu Ovi bener ya Selayaknya maksimal Sebagai suami itu Gimana caranya membagikan Ovi Karena Ovi kepengen laki-laki yang Berjentel jantan Sampai dia yang Bisa menafkahi dia Jadi selama ini gak dinafkahin? Kurang Kurang maksimal Sebagai perempuan dia menjerit Sebenarnya gitu loh Oke Kalau Gaston Kalau Gaston Belajar menghargai perasaan orang Dia gak menafkahi juga? Kurang? Enggak Enggak malah Nanti kurang Dia gak bisa menghargai wanita Hargai lah perasaan wanita Yang udah berkorban sebanyaknya Oke Pamela Lebih sehat lagi Lebih Percaya diri lagi Oke Sukses buat kalian semuanya Itu loh Pertusan berikutnya ya Udah udah Daripada pusing-pusing Mereka kita senang-senang aja Amat duo Serigala Goyang baru loh kak Goyang apa namanya? Goyang sumo Setelah goyang Ribu Goyang sumo Oh ini dia duo Serigala Olahragawan ya Gini ya Dia penciptanya kok Pencipta Goyang sumo Ayo Ya Allah Oke deh ini dia duo Serigala Dengan Goyang sumo Yuk Hiya 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 Bila ku rindu, merindu sama siapa Bila ku tangan, tanganku sama siapa Bila ku kalau, ku curhat sama siapa Bila ku seti, menangis sama siapa Kau ingin sayang, ingin dicinta, ingin dimanja-manja Kau berdekat mata, jauh di hati Antara ada dan tiada Sakura, sakura, bungamu sakura Sayangmu padaku semua pura-pura Sakura, sakura, bungamu sakura Sayangmu padaku semua sanjiwana Bila ku rindu, merindu sama siapa Bila ku tangan, tanganku sama siapa Bila ku kalau, ku curhat sama siapa Bila ku seti, menangis sama siapa Kau ingin sayang, tungan inangis sama siapa Bila ku lati, menangis sama siapa Terima kasih.